Baik, Anda masih bersama kami dalam AINU Sumatera Barat Pemirsa Biaran Cukai Teluk Bayur Kota Padang musnahkan 6 juta batang rokok ilegal yang tidak memiliki cukai, cukai palsu, dan cukai bekas. Pemusnahan ini merupakan barang hasil penindakan di bidang cukai periode bulan Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018. Barang-barang yang dimusnahkan adalah hasil tembakau berupa rokok yang melanggar ketentuan di bidang cukai dengan jenis pelanggaran rokok tanpa dilekat pita cukai. Rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai palsu sejumlah 6 juta batang rokok berbagai merek. Diperkirakan nilai keseluruhan rokok yang dimusnahkan adalah Rp4.294.400.000 dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2.200.000.000. Berdasarkan hasil survei rokok ilegal nasional 2018, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan peredaran rokok ilegal terbesar. Berkaitan dengan hal tersebut, KPPBC, Tipe Madiapa BNB, Teluk Bayru telah melakukan berbagai strategi pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Di antaranya, sosialisasi anti-rokok ilegal kepada tempat penjualan eseran, perindakan rokok ilegal melalui kegita rutin operasi pasar dan patroli darat di wilayah sumbar. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Hilman Satria Seraku Kepala KPPBC, Tipe Madiapa BNB, Teluk Bayru Padang, di halaman Kantor Bia Cukai Teluk Bayru Padang pada Kamis pagi. Yang dimusnahkan adalah hasil tembakau berupa rokok yang melanggar ketentuan di bidang cukai dengan jenis pelanggaran rokok tanpa dilekati pita cukai polos, rokok yang dilekati pita cukai bekas, dan rokok yang dilekati pita cukai palsu sejumlah 6.6.288 batang. Kita melakukan operasi pasar, operasi gempur, macam-macam kegiatan yang kita lakukan ke daerah-daerah di Sumatera Barat. Sebagian besar masuk yang ke wilayah sumbar ini dari mana saja Pak? Sumber rokok ilegal ini ada dua, satu dari Jawa, yang satu dari luar, yang merek Lukman itu. Nah kemudian yang dari Jawa, ini merek-merek yang ada di nampak di kawan-kawan semua, itu datang dari Jawa. Dari Padang, Budi Sundandar, Ainis melaporkan. Terima kasih.